Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sambungasun Sambungasun Ada lain Jadi Jadi Kecapsunda Ilmu geografi atau fisiografi Sarang kecapsunda Geografi Etnis, linguistik Sarang geografi, politik, administrasi Benten Bagi Tidak geografi Sarang pemerintahan Dami-dami Terregersitasi Distanarisasi Biasanya Biasanya Humbungannya Sarang politik Sarang administrasi negara Ini istilah-istilah Dibakukin Misalkan Istilah suna Dina Politik Humbungannya Sarang penggunaan Secara etnis Geografi Tapi Atos Geografi Geografi Paktis Humbungan Anak Sarang Arti politik Seng Arti geografi Kita Istilah Geologi Binten Sarang Atosnya Dida Geografi Kadang-kadang Memang Istilah Sudah Dianggok Dina Geografi Nanging Setelah Sama Humbungan Anak Istilah Sunda Atos Digunakan Di Busaka Barat Literatu Barat Di zaman Potolomius Kene 150 Tahun Setelah Masehi Kata Dibatkan Ayana Pulau-pulau Sunda Di Alihwatan India Nyaku Di Bekal Di Bakalanku Petana Perlombien Seorang Portugis Lengkap Ke wilayah Nusantara Tahun 1400an Atau Saka Atau 1500 Masehi Janten Kiden Kiden 400 Tahun Samparantos Perisiwa Bubat Humbungannya Kerajaan Anu Nama Nami Kenana Kerajaan Sunda Orang Portugis Anu Haritara Masekene Buta Mengenai Kerajaan Nusantara Setiga Naon Dilaskan Kutama Spires Tahun 15 15 16 Nambu Kuna Desebat Oferental Nah Orang Portugis Tijeningan Nyimpulkan Anu Desebut Nusantara Desebut Sunda Nungawi Desebut Bagian Barat Desebut Sunda Mayor Sedangkan Anu Bagian Kuetana Anu Polo-polo Aralit Desebut Sunda Minor Orang Portugis Anu Teterang Naon Mengenai Kadaan Nusantara Hanya Tidak Kujungan Nafi Resway Di Anu Ters Sepang Sejarah Raja Pantenggaran Nah Nami Sudah Terjadi Harum Bagi Sejarah Orang Portugis Anu Dongkap Ke Nusantara Jadi 140 Tahun Sesudah Peristiwa Bubat Nah Nah Jadi Kebagi Itu Tidak Begitu Tidak 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 Depas Nusantara Anu Disabat Nusantara Hari Tidak Disabat Tidak Sunda Kepulauan Sunda Nanging Tidak Kusebagian Ilmuwan Orang Belanda Orang Eropogis Nanging Orang Inggris Mari Tidak Kepulauan Malay Archipelago Dimana Di Lama Keaguan Sunda Island Merupakan Bagian Kulona Nah Sunda Besar Sunda Kecil Kita Tidak Selazim Di Angok Di Dalam Pustaka Geografi Geologi Di Angok Naku Memitama Melun Nah Di Tahun 1880 Neumar Dina Bukuna Dina Basra Jengan Itu Nyebatkan Ayana Pulau-pulau Dikaleren Samudera India Anu Disebatkan Malaysian Incent Anu Ngarupikan Kelanjutan Di Pulau Andaman Nye Nye Disebat Teh Grosen Sunda Incent Atau Kepulauan Sunda Besar Sunda Ageng Anu Kalebet Dinyate Nye Ta Sumata Jawa Kalimantan Bata Dilebet Ken Tahdina Anu Kajir Kadwana Sunda Incent Disebat Ken Berhenti Mengharapisan Karena Gunung Api Nyebatkan Nagej Pulau-pulau Gunung Api Anu Paling Ageng Di Dunia Nah Nah Ari Istilah Sunda Dalam Ilmu Kebumian Anu Bah Diyaken Ngeta Tahun 18 18 Webers Orang Belanda Tahun 20 Orang Belanda Oke Ketung Utara Aiyana Konsep Landas Aiyana Sunda Plath Landas Kontinen Di Indonesia Bagian Barat Sahur Plath Indonesia Bagian Dimun Pajang Laut Gabungan Laut Jawa Seng Laut Cina Selatan Disebutnya Sebagai Sunda Zay Laut Pota-pota Jaman Belanama Di Atlas Istilah Sunda Zay Taya Pajang Oke Di Sunda Plath Sahur Terutama Sudah Plath Zaman Bahulana Zaman Es Cair Tejusut Di Laut Dugika Anu Aiyana Laut Daratan Malah Di Daratan Sudah Plath Itu Aiyana Walungan Walungan Arageng Bisan Disempat Teteh Sudah Utara Atau Walungan Ageng Sudah Kaler Sudah 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 Besar Selatan Sudah Ageng Selatan Teteh Anu Teteh Bata Batyobahri Anu Desebut Sudah Selaf Anu Desebut Sudah Selaf Nyangkut Anu Aiyana Aiyan Bata Laut Jawa Seng Laut Cina Selatan Merupikan Hiji Paparan Atau Selaf Anu Desebut Landas Kontinen Jadi Di Indonesia Itu Aiyan Dua Landas Kontinen Anu Pali Kulon Sebut Sunda Selaf Atau Paparan Sunda Atau Sunda Plat Di Pali Tibur Desebut Sahul Selaf Atau Sahul Plat Digentos Arafura Selaf Orang Australi Desebut Arafura Orang Danama Sebut Sahul Plat Nah Di Aya Kepulauan Kepulauan Anu Hari Tagi Terus Disebut Sunda Island Ark Kepulauan Sumatra Serang Jawa Serang Nusa Tenggara Jejeran Deretan Gunung-gunung Api Anu Disebut Sunda Island Ark Busur Pulau-pulau Sunda Busur Sulaw-pulau Sunda Istilah Kepulauan Gunung Api Jadi Bahasa Kecap Sunda Anu Di Anggo Dina Fisiografi Nah Ia Disebut Great Sunda Rivers Itu Northern Sunda River Walungan Sunda Ageng Anu Kaler Serang Anu Kidul Hari Tate Jaman Es Sunda Anu Disebut Perpahan Sunda Teh Di Ayah Cainat Tenggari Jadad Daratan Tenggari Tenggari Ayah Wahangan Waluan Walaupun Arageng Anu Hiji Ngamuara K Laut Flores Anu Hiday Ngamuara K Laut Cina Selatan Penyak Abang nya K Bagi kaya Nage Pasti Tiasa Di Koreksi Pasti Kaya Tiasa Ayah Tete Peta-Peta Biotimetrik Tiasa Ketinggal Tila-tilas Wahangan Nah, akhir penjajahan, Van Memlen masih mengirat buku The Geology of Indonesia, membahas keadaan geologi pada zaman itu. Pada zaman itu, keadaan geologi, itu seorang pengatuan itu. Hari itu, Van Memlen, satuan-satuan fisikografi yang disebut Sunda Shelf, yang tadi disebutnya sebagai Sunda Plat, jadi Sunda Shelf dikirilingi sistem pegunungan Sunda Filipina, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Jawa, Sumatera, sampai Dugika, Andangman. Jadi Sunda Shelf tadi dikirilingan suatu sistem pegunungan ngalingkaran Sunda Shelf. Tidak ada dikirilingan dikirilingan. Nah, ada istilah-istilah di Anggoharita, nyata istilah Sunda Orogen. Uwesertra tahun 1947, anu sama sekali nyinggung tata Sunda, jadi Sunda Orogen, itu nyinggung-nyinggung akan. Nah, istilah-istilah Van Memlen, itu ayah pangaruna karena pusukan georgi Indonesia selanjutnya. Nanging oge, ayah perubahan-perubahan. Nah, misalkan YS sudah kemerdekaan, ayah peneliti di Amerika Serikat tahun 1976, Tectonics of the Indonesian region. Hamilton itu nganggok pisan istilah Sunda. Kecuali istilah sudah Shelf. Sudah Orogen, sudah Island Art, jadi Anggok lagi nama. Nanggok lagi nanggok pelitian, kalau US Geological Survey dinarangka bantuan pada pemerintah Indonesia. Jadi ini adalah suatu proyek pemerintah. Tentasnya karena ia pemerintah, Hamilton membahas secara rinci. Nama-nama georgi yang dianggok ke pemerintah Indonesia. Nama-nama istilah Sunda besar, Sunda kecil, atau musuh Sunda, kecuali Sunda Shelf. Nama-nama istilah Sunda itu berkembang. Biasanya di dalam bahasa Inggris. Istilah Sunda. Sama sekali hubungannya dengan etnis Sunda. Aritete terus dianggok istilah Sunda Island Art. Busur Kepulauan Mencakup di Sumatera, Dunika Timur. Jadi pulau-pulau Sumatera, Jawa, Musat Tenggara, sebatasnya Sunda Island Art. Atau busur Sunda, Gunung Api Sunda. Oke, dianggok istilah Sunda Land. Atau nanti Sunda Shield. Seorang anak benua Asia Tenggara. Sebatasnya Sunda Land. Istilah Sunda Land muncul di kalangan industri minyak bumi Indonesia. Ternyata orang-orang ahli georgi terlibat dengan eksplorasi minyak bumi, di tenan ayana daerah anu Sabil. Anu menyangkut Kalimantan Barat, Bangka, Blitung, juga ke Malaysia, Malaya, juga ke Nertuna. Sebatasnya sebagai Sunda Land. Kubawi di Sunda Land merupakan anu daerah stabil. Keayaan gejala tektonik di zaman Tersier. Sekitar antawis 20-5 juta tahun yang lalu, daerah itu Sabil. Dumpa bumi pun teraya di daerah Sunda Land. Suda Land asalnya dianggok istilah Sunda Shield. Suda Land terutama ayana di Sunda Shield. Tabiku, Kalimantan Barat, Malaya. Suda Land di sini. Suda Land di sini. Seaya kemungkinan minyak bumi. Sebatasnya sudah lain. Anu ngelilingi, kandung ngelilingan Sunda Land. Disebatasnya sekungan-sekungan sedimen. Etama terdinamian sudah. Masih beliau di sini. Sebatasnya sekungan-sekungan Jawa Barat Utara. Sebatasnya sekungan-sekungan Jawa Barat Utara. Sebasatnya Sabil. Sebatasnya sekungan Jawa Barat Utara. Sebatasnya sekungan Cubatra Utara. Kalau berarti tidak sudah lain. Saya ingin mengikuti, saya ada Palung. Saya ada di Kedulan Pulau Jawa di Sumatera. Barat Sumatera atau Pulau Sumatera. Di Jawa, Belanda disebabkan Yavatrof, atau Palung Jawa. Peta-peta geografi biasanya sebut Palung Jawa. Saya ingin mengikuti orang-orang Hiyogi, disebabkan Sunda Trens. Malah Sunda Trens itu ada di Sumatera, di Anaman, sebagai Western Sunda Trens, di Bali, di Katimor, sebagai Eastern Sunda Trens. Di Trens itu ada suatu gejala lipatan. Sebenarnya di Perairan Natuna, di Sumatera Trens, di Sumatera Trens, di Sumatera Trens, Sunda Foulding. Sebenarnya Sunda, saya ingin tahu, saya ingin di Jawa Barat, di Sumatera Trens, di Sumatera Trens. Jadi tak ada hubungan nabisan antara etnis Sunda, sekarang Nami Sunda, Sunda Lenteh. Dia disebut Sunda Lenteh. Dina pertama. Sunda Lenteh, kalau ada Malaya, Kalimantan, kemudian kadang-kadang Vietnam masih di Thailand, masih kena dilebutkan Sunda Lenteh. Di Kurilinganku ayahnya cekungan-cekungan minyak bumi. Ternama terdinamian Sunda sama sekali. Nanging rangkaian gunung apinya, di Pulau Jawa, di Sumatera, tadi disebut Sunda Ark. Malah ini disebutnya Sunda Trens. Jadi pengetahuan Sunda di Jawa Trens, sama sekali tergingung Jawa Barat. Sunda Ark di Jawa Barat, sebut Sunda Ark. Sebelah Anudiannya sebutnya Western Sunda Ark di Pulau Jawa. Eastern Sunda Ark di Bali di Timor. Dari Tretanen Timor disebutnya Bandar Ark. Jadi ia kecap Sunda lain, sekarang kecap Sunda, dianggungannya benten. Di ayah urusan anak pisan, sekarang kecap ASD Sunda. Di ayah. Dari orang Sunda, dianggungannya Sunda Shelf, Sunda Trens, Sunda Trens, Sunda Island. Itu beres itu dengan-dengan pisan. Anumasian nama kita, orang Amerika, orang Inggris, dan orang mau ditulis, mau ngumpul. Dari kaya, di dalam ilmu kebumian, istilah Sunda Island masih dianggung. Malah, yang disebut Indonesian Island itu kadang-kadang disebut Sunda Island. Jadi istilah Indonesia dikenal di dunia secara politik dan sebagai negara. Sedangkan istilah Sunda Island itu lakung dikenal dalam istilah-istilah Indonesia atau tidak istilah-istilah non-politik, non-negara. Nah, dikenal dikenal dengan hasil penelusuran di kamus-kamus di internet. Istilah Sunda Island itu sama sekali hampir jamiahnya, jamiahnya istilah Indonesia secara politik. Nah, di pustaka Gheorgi itu ayah, dikenal dengan wilayah Indonesia. Tidak bahasa Inggris masih menggunakan istilah Sunda. Tidak ada hubungannya dengan Sunda. Sunda Island. Tadi tempatkan, pusu kepulauan di Sumatera di Ikat Timor. Atau dibagi, Western Sunda, Eastern Sunda. Sunda Island atau Sunda Shield. Sunda Island atau Shield, anak benua Asia Tenggara. Tertiasa diterjemahkan jadi Tatar Sunda. Saya urusannya dengan Sunda. Sunda Trench. Paling sebelah barat Sumatera, Selatan, Jawa, sementara Jawa Trok. Oleh Belanda. Tertiasa diterjemahkan jadi Tatar Sunda. Tertiasa diterjemahkan dari Sunda. Tertiasa diterjemahkan dari Sunda. Sunda Island. Sudah diperlukan dari Sunda. Sunda Island adalah pusu pengundungan di Malaysia. Malaya, Dekita, Mangka, Biton. Istilah Sunda Basin itu cekungan. Minyak bubik. Karena kaya minyak bubik di lepas Nampung. Dicebat Sunda Basin itu. Pada ayahnya diutung-utungnya selat Sunda. Tadi oge Sunda full. Saya urusan yang ini Sunda. Tata-tata Sunda. Ayahnya orang ditingas. Saya keras nama istilah Sunda atau di mana asalnya. Nah, itu penelusuran aku akhli Yogi namanya pandem-pandem-pandem tadi di sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum kemerdekaan, tapi di saat kenali tahun 1948. Anjana terpenah mengeriti keadaan Yogi sekitar Bandung. Anjana terang keadaan Yogi sekitar Bandung. Nah, menurut Anjana mah bila buku Famerut Abu Guna, ayahnya sunat teh kawitna tina istilah Sunda. bahasa Sunda kawitna putih. Dukata, ayahnya masih kena tiasa di panunjuan. Istilah sunat teh tina bahasa Sandegra Tano, warnanya putih. Dukata para ahli sejarawan, pada budayawan, para arti bahasa, dah tiasa. tiasa penuju seorang penafsiran terhadap Bandung. Nah, di beliau teh, di jaman Plesosin, yaitu sekitar 1 juta tahun yang terpengkar, di Bandung Utara, ada gunung api raksasa. Gunung api seorang agung pisan, disebutnya sebagai gunung Sunda Purba. Gunung Sunda Purba. Gunung api itu meledak dasyat pisan, menutupi daerah sekitarnya, itu abu vulkanik, ada warnanya putih. Bagi orang jalan-jalan Kalembang, itu ketika ada sebuah teras atau teuf, kan di sana ada sangat warnanya kebodas-bodasan. Jadi, kita ledakan itu dahsyat. Mungkin ledakan itu dahsyat. Pisan dan kelebu, mungkin lain mengelilingi dunia. Mungkin dasyatnya samis dengan bituknya gunung raka. Kita berkata-kata, abu ini keliling dunia. Atau gunung Taubak. Atau 25 tahun, anu ke pengger. Kita abu ini dari ke utara dan ke selatan. Malah, keayaan abu Tawa terasa ditelusuri. Aku peneliti-peneliti di Kanada, yang asalnya Tawabak. Jadi Tawabak itu jadi suatu gunung api, anu hebat pisan. Disebabkan itu super volkeno. Itu ayah seur, anu sebetul. Kayi gunung Sunda. Burba, anu ayah di Bandung, itu masanya gunung api. Super volkeno. Kami, mungkin gunung api, rakata, dasar. Nah, daerah sekitar Bandung, itu ditutupi. Ditutupan, ku abu bodas. Anu, seorang orang Sunda, anu ayah didinya, atau penduduk, anu ayah didinya, disebabkan itu, orang di tanah Sunda, di tanah putih. Akan dikenal sebagai orang Sunda. Nah, diyakini, di daerah gunung api, sekitar gunung api Burba, atau ayah penduduknya. Sebuah pagi, ya tadi, ayah artefak- artefaknya. Artefak- artefaknya. Anu, nunjukkan, waktu cerita, terus ayah, jami, anu nyaksikan, bituknya gunung api Sunda. Bukituna, atau daerah, anu, disimutan ku abu bodas tersebut, tete Sunda Land. Tatar Sunda. Betul. Iya, du sebat Tatar Sunda. Bahkan penduduknya, diakili sebagai orang Sunda. Istilah Sunda, du digunakan secara geografi, di Jawa Baratnya, ayah, di gunung Sunda. nyata, diantawis, gunung Cangguan Pahu, yang gunung Berakan, didinya, ayah, di gunung Alit, namanya gunung Sunda. Istilah, di gunung Sunda, nanti, penduduk didinya, sebetulnya, tidak ada karamat. Dan, jenama, manu kue, bisa kibar di luhur gunung Sunda. Di Jawa Barat, diaya, nami, kreografi, namina Sunda, diaya, Kabung Sunda, Walugan Sunda, Kota Sunda, kecuali Sunda Kalapa. Ini jenama, misiografi, diaya, di Jawa Baratnya, nyata, gunung Sunda. Ayah, ditanggung, antawis, gunung Sunda, gunung Sunda, gunung Sunda, di gunung Alit, puncak, diaya. Ayah, dinding, dinding, disebutkan sebagai, sesak, kaldera, atau, kawah besar, di gunung Sunda Purba. Ini kabunguna, ia tetah, anu, merupakan gunung Sunda Purba, agung pisan. Agen, amruk, di tengah, kawahnya, jadi, jangkan kaldera, disebut kawah agung, di kaldera. Kita, jisaken, diming kaldera, ayah didia. Sama, amruk, gunung Sunda, anu, purba, teh, ayah, sekena, atau, sebuaknya, disebut gunung Murangang. Disebut, oke, gunung api, anu, merupakan parasit. nebeng, dina, tebing, dina, lereng, dina, gunung Sunda Purba. Nah, di waktu, terjadi, kaldera, ayah, gunung api purba, teh, dina, muncul, di tengah-tengah kaldera, anu, akhirnya disebut, gunung tangguhan perahu. Jadi, bahulamah, ayah, gunung, gunung Sunda, Purba, Amruk, wicaknya, jantan kaldera, kawah, anu, agunga puluhan kilometer, di jeroknya, kawah, anu sekitu agunga teh, muncul, anaknya, atau sewuknya, di gunung Sundanya, atau gunung tangguhan perahu, doki kaya masih aktif. ini, hari hasil, ledakan di gunung Sunda Purba, itu teh, tak kita, Bandung, itu teh, di buang-ang, dari kak, Bandung, mungkin langkung, sikil, nyebar, bisa, nah ini, orang-orang, penduduk di dia, makanya buat orang Sunda. kita, ayana gunung Sunda Purba, mungkin tidak sesakalamat ya, ayah, nanging, ledakan gunung api Purba, teh, kita, perantosnya, ngajadikan, anu disebut, Sunda, Sunda, Bandung, danau Bandung Purba, teh, terbuktos. Ayah, pemboran, dia dilakukan, diteliti ke orang Belanda, namanya Dam, tapi, aku sekayakinkan, yang di jaman, Pesosin, atau, mungkin 200, 100,000 ribu tahun yang lalu, mereka, 16,000 ribu tahun lalu, dia, di sekitar Bandung, itu, ayah situ, sebutnya, situ, Bandung Purba, ya, Ancient Lake. Nah, kita, terbuktos, pas, tidak, pelitian sedimen, sedimen, anu, tidak. Karena itu, oke, ayah, artefak, anu, di, 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 Stadtra Manung. aiah, sed o a a billions, drefak-astefak. Eh, nyetak, batu-batu, bekang kasebatu, batu obsidian dan segaya gelas, anu yang tidak di, Jadi anak panah, atau pesok, atau kapak. Jadi ada hubungan antara Sasakola, Tangkuryang, kemudian Jebol di Nasa Sakala disebutkan bahwa yang jaga bahwa itu seorang yang dikurangnya tiasa wae ke pendat dari dan jadi danau dari Bandung. Dan akhirnya tersekerja dengan. Akhirnya di pendat ke Sasakoli, ini berada dengan Pak Rasmah. Sebenarnya itu terjadi danau dari, danau di Sasakoli. Ketika di Nasi Bangsa, yang dikoro bakal ke pendatku. Benang, bola. Maksudnya mungkin kawat-kawat listrik ada di depan dianggap PLTA. Jadi begitu ada hubungan antara Sasakola, Tangkuryang, pementukan situ Bandung, sarang gunung Sunda. Sarang asal-usul kecap Sunda. Kalau orang Sunda ada di sekitar Bandung. Jadi ia ada hubungan antara. Tidak ada penelitian untuk ilmiahwan Sunda. Dari segi bahasa, di sejarah, di segi budaya. Tidak ada asal-usul istilah sunatnya di gunung Sunda di diri. Tidak ada etak itu. Dari sejarah, para ahli budaya, para ahli sastra. Nah harus istilah sunatnya kawitnya tina Sunda. Ada hubungan di sana bodas. Mata, lebu, gunung api yang dihemurkan di gunung Sunda. Nama Sunda itu sudah dikenal di pustaka gerugi sebagai nama besar. Jadi reaktor sama dipermasalahkan lah. Nah, bahasa orang Sunda itu berulang menguasai kepulauan Sunda. Tidak ada sejarah orang. 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 Tidak ada sejarah laut Jawa tapi laut Kaler. Tidak ada sejarah Sunda tapi laut Sagara Kulon. Tidak ada sejarah Hidya tapi sejarah Kidul. Tidak ada sejarah Kidul. Anu namian laut Jawa, laut Selat Sudah. Kemudah Hindia. Tidak ada orang Belanda, orang Barat. Bangsa orang pernah namian Eta. Istilah Sunda di nekiru kita ini pantas bisa ngebaku lah. Tidak ada sejarah. Tidak ada sejarah. Tidak ada sejarah Sunda adalah Nyangkut ke Kalimantan Barat. Kalimantan itu. Sekarang di pulau ke pulauan ada sejarah Sunda besar, ada sejarah Sunda. Tapi saya urusannya pisan sejarah orang Sunda. misalkan dia di tahun 2004 konferensi di Palembang seluruh Indonesia bagian barat karena kita mengiringkan istilah sudalen istilah gerogi di masyarakat geobisat Indonesia diukum ke pusat gerogi gagasan kita membuat geoparks geoparks di Jawa Barat mungkin hadir Pak Abdul Rahman atau Pak Heri Hadi ini lagi Pak Abdul Rahman Pak Abdul Rahman di TSG hadir Pak mungkin tidak menjelaskan diantara diantara geopark di Jawa Barat gagasan diakui di UNESCO disebut geopark saya masih dalam proses pengandaran geopark saya gagasan utara Bandung disebut kakuban parahu gagasan-gagasan usulan geopark terakhir penanggungan geopark yang disebut geopark diantara diakui sebagai dupaku UNESCO tidak ada pengandaran dalam usulan tidak ada diusulkan juga adalah menjakuk lingkungan tanggungan parahu juga ke saguling tidak ada diusulkan nah penanggungan yang disebut geopark kita merupakan kawasan konservasi yang didasarkan keragaman dan keunikan bentang alam geologi sebut geodiversity keragaman geologi serta budaya budaya termasuk arkeologi budaya termasuk agar kita mendukung tapi utama nama keragaman bentang alam geologi nah geopark terdiri lokasi lokasi barisan geologi atau arkeologi geosite dilindungi akhirnya akhirnya kawasan geopark masih kenetiasa dilakukan sebatete melakukan pembangunan masih dipungginkan itu mungkin diasa dijelaskan ke Pak Pak Toman atau Pak Haryadi Maya di dia nah ayo sebuah diusulkan di Pak Sunda itu nyakcakupan nantai saneswaye gunung Bandung sendiri jadi kota Bandung dikelilingi gunung suatu bentang alam khas nah iya diusulkan di pusat gunung Sunda atau gunung Sunda Purba atau tempat pahu nah iya wilayah nantai gunung nantai di dia sekarang ayah disebat das Citarum jadi gunung sebat tadi situ atau Danau Purba Bandung Danau Purba Bandung dia ngurupikin daerah aliran sungai Citarum kita gunung di warna merah itu batas-batas kabupaten yang mencakup kabupaten Bandung Kota Madiabadung Bandung Barat oke wilayah wilayah Subedang Sabagian atau Seluruna wilayah wilayah Subang Pukulakarta sering Sabagian Cianjur yang ini iya tentu suatu lacana tentu ada masalah-masalah dari segi pemerintahan nah iya biasa geopark gimana pembangunan pegawang secara kebawasan lingkungan saya enak ngelai dari kebangunan nah gitu nak balik dah geopark sunak teh geragaman tadi anu diperluas ma aja sumber daya energi terbarukan anu ramah lingkungan paling besar paling seer di Indonesia sama nyata sumber daya geotermal kepanas bumi paling seer di kawasan kemudian 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 kamujang darajat bayang windu patuh paling mungkin oke masih di utara masih kena seer ke tampomas LTA paling warungan citaru ayatilu LTA jatilur jatilur masih ditambahkan ini salah satu keragaman terutama geotermal tidak semua negara negara-negara negara-negara nunggaduhan geotermal misalkan saja Eropa kecuali Australia terhaya China terhaya Kanada terhaya Amerika terhaya Filipina terhaya Jepang terhaya Australia terhaya India terhaya FIKA terhaya jadi masih kena langkah ini bawa pangan suatu keunikan keragaman daripada keadaan di sekitar Bandung terhaya Terima kasih telah menonton